Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kuliah Logika, Matematika dan Analis Demerik Kita lanjutkan ya Sekarang ini metode Gauss-Siddle ya Gauss-Siddle ini sebuah metode iteratif ya Iteratif artinya mencahaya lagi-mencahaya lagi sehingga Seolah nilai parameter atau nilai variable yang tetap Prosedur mendasar Pemecahan secara ajabar bersama linear untuk XD Menentukan angka pertama perkiraan untuk solusi sesuatu bersama itu Kemudian selesaikan untuk setiap XI dan ulangi ya Kemudian gunakan alat Galat pendekatan relatif utlak ya Setelah setiap iterasi untuk memeriksa apakah Galat lebih kecil daripada akal toleransi Yang sudah ditentukan Biasanya toleransi itu adalah 10 pahat min 5 ya Asli kita 0,0001 Bila selesai Galat Yang terakhir dengan sebelumnya Dilatifkan dimutlakan Lebih kecil daripada 0,0001 Maka iterasi dihentikan ya Mengapa Gauss-Siddle Mengapa ya Metode Logos-Siddle membiarkan pengguna mengontrol pembulatan galat Metode Eliminasi seperti Eliminasi Gauss Dan dekonversi L-U Begitu segera untuk membulatkan galat ya Metode Logos-Siddle ini Bisa dibuat oleh pengguna Juga Jika wujud masalah dipahami Maka nilai awalan kira-kira bisa dibuat Menurunkan angka iterasi yang diperlukan ya Kita Interasi pengen Pengen se Dan terlalu banyak gitu ya Kalau bisa Bentar lah 2 atau 3 iterasi Itu ada gauss-siddle logonik manjelah seperti ini ya Hiburan M bersamaan dan M tak dikenal ya Ini seperti matrix seperti ini ya Kabungan matrix Jadi A11 X1 Sistem bersama linear ya X1 plus A12 X2 plus A13 X3 plus dan seterusnya Plus A1N XN sama B1 A21 X1 plus A22 X2 plus A23 X3 plus dan seterusnya Plus A2N XN berseman dengan B2 A1 X1 plus A2 X2 plus A3 X3 dan seterusnya Sistem bersama A1N XN sama B1 Jika Unsur-unsur diagonal tidak 0 ya Diagonal matrix seperti ini Tulis lagi atau rewrite Sudah pemecahan bersamaan bagi unsur-unsur yang belum diketahui Yang korrespondnya sesuai dengan itu Misal persamaan pertama Becahkan untuk X1 Persamaan kedua Becahkan untuk X2 Persamaan ketiga untuk X3 Persamaan ke N untuk XN ya Algoritma metrogosida adalah X1 Nah ini ya Kemudian C1 dukungan asal 2 X2 Dukungan asal 3 X3 Dukungan asal 3 X3 Dukungan asal 1 N XN ya Dibagi A11 Cari persamaan 1 X2 Ini namanya yang menemukan asal 2 X2 Karena mereka sudah memberikan rumusnya Ini ya X2 sama C2 dikurangi A121 X1 Dikulangi A23 X3 Dikulangi dan seterusnya Dikulangi A2N XN per A22 ya Dari persamaan 2 Ini benar-benar adalah Ini benar-benar adalah Musul diagonal utama ya Di bawahnya ini ya XN-1 Sampai dengan CN-1 Dikulangi AN-1 O1 X1 ya Lagi N-1 O2 Maksudnya bar 1 kolom kedua nih ya X2 Dikulangi A N-1 N-2 XN-2 Dikulangi A N-1 N XN ya Per A N-1 N-1 Dari persamaan N-1 ya Nah kali ini XN adalah CN dikulangi A N-1 X1 Dikulangi A N-2 X2 Dikulangi A N-1 XN-1 Per A N-N ya Dari persamaan N Jadi bentuk umum setiap persamaan Dari algoritma Gausser ini adalah X1 Nah dengan C1 dikurangi Sigma ya A1C XC Dimana C Demulai dari 1 sampai N J tidak sama dengan 1 ya Walaupun ini sama dengan 1 Tapi Tidak sama dengan 1 disini ya Per A1 Jadi XN-X2 C2 dikurangi Sigma A2J XJ XJ ya Di mana J tidak sama dengan 2 ya N ya XN-1 Ada ya M1 C2 Sigma A1 M1 J Y J XJ J 사람�これ A2J J J upgrad 대 J J C1 J51 men tetapi J disuruh nnya HNN. Nah, waktu aku mau bagi sembarang baris I adalah XI ya. Nah, CI dikurangi sigma D51 men A, I, J, X, J tapi J tidak boleh sama dengan I. Gimana atau dimana persamaan ini dapat digunakan ya. Nah, itu regosidel pelajaran bagi yang belum diketahui. Kita menentukan dulu nilai pikiran awal ya, bagi X-nya. Ini pikiran awal itu sembarang ya, sembarang aja tidak apa, berarti kan hasil akhir ya. Ya awal kira-kira tidak mengapa. Memakai persamaan yang ditulis lagi untuk memasakan setiap nilai XI ya. Berarti diingat untuk memakai nilai XI yang paling baru. Yang berarti memakai nilai-nilai yang dihitung, untuk menghitung variable X yang masih ada dalam iterasi terkini ya. Ya, iterasi terkini setelah Anda menghitung XI, menghitung ini ini, nah nanti harga ini berapa. Seperti yang terbaru ya. Nah, kemudian menghitung galat pendekatan relatif mutlak ya. Jadi ini nilai parameter atau nilai ubah pada satu saat. dikurangkan saat sebelumnya ya. Dibangi saat-saat itu. Dimutlakkan. Kali 100 persen. 100 persennya sesatuannya. Itu namanya galat pendekatan relatif mutlak ya. XI-nya dikurangi XI old. XI yang baru dikurangi yang tua. Sebelumnya deketan seperti ini ya. Nilai bagian baru. Ini sudah relatif. Pakai nilai mutlak, kamu jadi nilai mutlak. Nilai mutlak ya. Nilai mutlak ya. Kalik kalat. Kalik kalat 100. Lalu kapan jawabannya diperoleh? Iterasi berhenti. Saat atau ketika galat pendekatan relatif mutlak adalah kurang. Dari toleransi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bagi apa-apa yang belum diketahui. Jadi toleransinya. Itu bisa dibilang dari awal kali. Paling sedikit lah 10.5 ya. 0,001 paling sedikitnya. Supaya pada katanya adalah tepat ya. Tidak ada banyak salah. Contoh metrologosidal. Misalkan kecepatan naik sebuah roket. Diketahui pada tiga waktu berbeda ya. Kecepatan melawan waktu ya. Naik nih. Waktu kecepatannya. Lima detik. Kecepatan 6,8 meter per detik. Waktu 8 detik. Berapa kecepatannya? 177,2 meter per detik. Waktu 12. 12 detik ya. Kecepatan 29,2. Data kecepatan didekati oleh sebuah polynomial. Sebagai berikut misalnya. Kecepatannya. Di hal ini adalah fisika ya. PT. A1T korat. Plus A2T plus A3 ya. 5T di antara 5 sampai 12 ya. Roket. Contoh roketnya. Metrologosidal contoh satu. Metrologosidal contoh satu. Metrologosidal contoh satu. Metrologosidal contoh satu. Metrologosidal contoh matri dalam bentuk ini ya. T1 kuadrat. Di mana dapat kuadrat? Nah dari inilah. Dari sini ya. Ada kuadrat kan ada T. Tidak ada T. Alt-UZ. 1 kuadrat. 1 kuadrat. 3 kuadrat. 3 kuadrat. Setiain bersama hal jadi. 25, 64, 44. 25 dari mana ini. 5 kuadrat berapa? 25, kan. 8 kuadrat berapa? 64, kan. 12 kuadab berapa? A tempat-tempat kan? Nah ini, 58, 12 C1, C2, C3 1, 1, 1, 1 A1, A2, A3 Ini kecepatan 06,8 177,2 9,2 Ini kan A3 adalah Kofisien 51 ya Tidak ada T Jadi yang ditulis Bukan T, karena tidak ada T Jadi perkiraan awal Ditentukan sebelumnya Dalam hari ini, perkiraan awal adalah 1, 2, 3, 1, 2, 5 Terserah sebetulnya Boleh 1, 2, 3, boleh Boleh 0, 0, 0, boleh Kalau 0, 0, semua 0 ya Jangan Ada angkanya Di sini tidak boleh Dan 0, 0 mulai ya Karena 0, semua 0 ya Salah A2, 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 A4, A2, A3 Boleh Menuliskan lagi setiap persamaan ya 25, 51, 64, 68, 1 A1 A2 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 A3 A2 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 A 3 atau kali X1 ya. Macam inilah. Nah macam ini ya. Atau 0,6,8 dikurangin 5A2. Ikut rumus ya. 5A2. Ikut rumus. Nah, rumus ini ya. Rumus ini. Nah, X1, X1, R2, 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 R3, R3, R3. Kalau X-nya ada 3, otomatiknya ada 3 kali 3 ya. Nah, ini yang diperoleh seperti ini. Perkiraan awal ini ya, 1,25. A2, 7,2 kurangin 64A. A3, sesuai dengan. Sesuai dengan ini ya. A3, A3, R3. A3, A4, A3. A4, A3, A4, A3. A4, A4, A4. A4, A4, A4. A4, A4. A4, A4. Ini dugannya sudah kuat ya. Kan dugannya A2 ya. A2 ya. A2, A5. Nah, ini ikut rumus. Ikut rumus ini ya. Berapa menjadi penyebut? Kan bilang. Penyebut ini satuan. Ini proles seperti ini. A1, A2, A3. A3. Nah, sini masih mengeluarkan A2 ya. A2, A3. A2, A3. Ini dimasukkan dengan pendugaan awal. Ini proles ini kan. A1, A2, A3. Sangat pembecahan untuk A2. Berapa banyak dilakukan awal dipakai. Itu rekonsidial ya. Menemukan kala pendekatan rati mutlaka. S, R, E, 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 E. Ini 3, 0, 6, 6, 7 ya. A1 ya. Perlukan awal kan A1, X1 adalah X1 ya. 7,2, 76%. Perlukan untuk X2. Nah, ini 7,85. Ini kurangi 22 ya. Itu 25 tadi kan. Lagi ini. Ini semata-mata gitu gak alat pendekatan rati mutlaka. S1. 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 A2 ya, di depan A2. Kemudian memakai iterasi kedua, sama ya. Tadi pertamanya kan 125 kan. Awalan, sekarang udah perlu ubah. Mengganti menjadi 1 menjadi 3,6, 7. 2 nya menjadi min 7,85. 5 nya menjadi min 155, 36. Itu lagi seperti ini ya. Dapat segini, min dapat lagi segini. Dapat lagi segini. Akhirnya, nah diperoleh. Seperti itu yang dilanjutkan, nanti minggu depannya. Oke, kita lanjutkan minggu depannya. Lalu iterasi kedua nih, ya. Belum semuanya. Dan ada PR ya.